Intro Selamat malam teman-teman Sampai jumpa lagi di channel Mip Ansari Kali ini saya Ada beberapa teman-teman juga yang menanyakan Bagaimana sih kekentalan lolohan Yang dipakai Yang efektif Untuk 15 hari ke bawah Biasanya Kalau dia 15 hari ke atas Itu teman-teman bisa Untuk melolohnya Lebih encer Lebih encer sedikit Karena semakin besar Semakin besar Apa namanya Burung dia butuh cairan lebih banyak Nah ini sudah Saya beberapa kali Saya bahas Apa namanya Sudah beberapa kali saya coba Itu sebaiknya Untuk Anakan yang 15 hari ke atas Itu lebih encer daripada Yang 15 hari ke bawah Kalau saya demikian Jadi Kalau misalkan Satu Nol Sampai Tiga hari Itu Sedikit lebih encer Namun Dimulai dari Tiga hari ke atas Sampai di 15 hari Saya membuatnya Jauh lebih kental Dan saya Dan kita bisa lebih kasih encer sedikit Nanti pada usia Di 15 hari ke atas Tapi jangan terlalu encer Teman-teman Takutnya nanti dia gagal nutrisi Dan malah nanti tumbuhnya kurus Nah Yang perlu dibahas disini adalah Jangan kita Berpendapat bahwa Pakan yang Pakan yang apa namanya Pakan yang terlalu Kental Itu dapat mengakibatkan Ngendap Sebenarnya bukan itu teman-teman Ngendap itu Pertama Ada sesuatu Dimana kita tidak bisa Menyesuaikan Ruangan Inkubator Atau dan lainnya Itu dengan Sesuai yang Dibutuhkan oleh si burung Misalkan Penyebab ngendap Ada sakit Fisik Ya Fisik Karena Eksternal Misalkan Dia Kakinya ke seleo Kakinya ke gencet Nah itu otomatis Dia reaksi tubuhnya Memperlambat Makanan yang dicerna Sama dia Jadi Dia akan lambat Nah terus Yang kedua Dia sakit Misalkan Kayak Berjamur Dan lain-lain Nah itu Memperlambat Apa namanya Pencernaannya Nah dan ketiga juga Biasanya Kalau misalkan Di dalam Inkubatornya itu Suhunya Kelembabannya Itu tidak disetting Dengan benar Nah itu yang bisa Menyebabkan Apa namanya Tembolok Ngendap Jadi Jangan disalahkan Karena terlalu kental Jadi Temboloknya Ngendap Itu Enggak Enggak Itu juga bisa termasuk Cuman Tidak Tidak semata-mata Hanya itu penyebabnya Gitu teman-teman Jadi Kalau Teman-teman Kalau Saya sendiri Itu Selama dia Burung merasa nyaman Nah itu Tidak ada masalah Dan yang penting Teman-teman Lagi Lolohannya ya Jadi Tidak semua lolohan Yang mampu Kental Itu diserap oleh Falk Jadi Teman-teman Harus benar dulu nih Ruangan Apa Tempatnya nyaman Untuk si burung Dan lolohannya Benar untuk si burung Jadi Tidak akan ada Kasus ngendap Selama burung sehat Walaupun teman-teman Kasih kental Nanti Di Di sini Di video ini Akan saya kasih lihat Teman-teman Bagaimana saya Mengaduk Apa Menyajikan Pakan lolohannya Dari tingkat airnya Sampai Nanti Pakan lolohannya Simak video berikut Teman-teman Baik Teman-teman Di sini Saya isi air Sekitar 40 ml 40 ml air Saya kasih pakan loloh 3 sendok Full Sendok makan 3 sendok 3 sendok Full sendok makan Aduk kenceng Aduk terus Teman-teman Jadi Dia harus terus Di aduk Dan Begini Teksturnya Sebelum Kita Diamkan Jadi Dia sebelum Didiamkan Ini begini Teksturnya Nah Jangan percayakan Teksturnya Ini teman-teman Jadi kita Diamkan dulu Sekitar 10 menit Nah Ini kita Diamkan Nanti Teksturnya Akan seperti ini Teman-teman Akan terlihat Sangat Kekental Karena Belum diaduk Nah Kalau kita Percayakan Pada Adukan Yang pertama Itu Nanti Akan Biasanya Lepak Ini terlihat Kekentalan Jadi Dikurangin Itu Apa namanya Jumlah Lolohannya Itu yang Biasanya Burung Jadi kurang Nutrisi Biar kental Seperti ini Nanti kita Aduk Teman-teman Jadi Dia Encer Tapi Padat Dia Tetap Kental Padat Tapi Teksturnya Lebih Encer Nah Ini kita Aduk Teman-teman Jadi Ini kita Aduk Ya Ini saya Aduk Kuat Aduk Kuat Terus Nah Hasilnya Itu Nanti Begini Teman-teman Nah Begitu Dijatuhin Dia Lebih Lebih Encer Teksturnya Namun Padat Dia Jumlah Jumlah Pakan Luluhnya Tetap Padat Gitu Teman-teman Jadi Dia Lebih Encer Dan Langsung Disajikan Ke Burung Teman-teman Jangan Lupa Suhu Netral Nah Itu Teman-teman Jadi Udah Dilihat Ya Videonya Ya Nah Singkat Saja Disini Saya Bahas Kembali Bahwa Kekentalan Penting Teman-teman Dalam Menentukan Kekentalan Penting Teman-teman Terlalu Encer Burung Juga Gagal Nutrisi Terlalu Kental Sehingga Juga Bisa Berkemungkinan Burung Tidak Menyerap Dengan Sempurna Maksudnya Disini Terlalu Kental Artinya Kentalnya Itu Diluar Diluar Apa Namanya Diluar Kemampuan Burung Untuk Menyerap Hampir Tidak Ada Air Setahu Saya Selama Yang Saya Coba Asalkan Walaupun Kental Super Kental Tapi Asalkan Kandungan Airnya Masih Ada Itu Akan Terserap Dengan Baik Apalagi Biasanya Pada Burung Yang 3 Hari Sampai 15 Hari Itu Daya Serap Pakan Lohnya Tinggi Teman-teman Walaupun Dia Sangat Kental Nah Itu Akan Terserap Dengan Baik Gitu Teman-teman Demikian Teman-teman Terima kasih Udah Menyaksikan Video Ini Sampai Jumpa Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Komen Diskusi Kita Di Komen Youtube Terima Kasih Sampai Jumpa Selamat Malam Bye Bye TNI 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 כ